unit restrim kepolisian sektor Kampar menangkap 4 pelaku permainan judi Kartu Remi Jenisong di sebuah rumah di desa Batang Batindih, kejamatan Rumbio Jaya, Kampar Riau ada pun 4 pelaku yakni KR 60 tahun, SH 28 tahun, SU 58 tahun, dan MT 60 tahun belakangan diketahui pelaku MT ternyata menjabat sebagai kepala desa Tambusai kejamatan Rumbio Jaya, Kampar Bersama pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 2 set Kartu Remi serta uang tunai sebesar Rp1.780.000 yang digunakan sebagai taruhan Kapolsek Kampar AKP Henry Zalgani mengatakan penangkapan 4 pelaku judi tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas para pelaku Berdasarkan laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan di sebuah rumah di desa Batang Batindih dan menemukan 4 pelaku sedang bermain judi Remi Di lokasi, sebelum kita melakukan penangkapan, anggota melakukan pengintayan dengan cara mengintip dari jendela siapa saja yang bermain di situ Dari hasil tersebut, langsung melakukan upaya paksa dengan memasuki tempat kejadian perkara dan menemukan 4 orang terduga daripada pemain judi song Pemain judi song Rupanya di dalam tersebut ada seorang oknum, kepala desa Ketulauan di sini ada di samping saya yang sedang bermain judi juga Jadi mau tidak mau kita melakukan upaya paksa Untuk sementara, para pelaku dan barang bukti diamankan 5 polsek kampar untuk penyelidikan lebih lanjut Dari Kampar Riau, Ahmad Diston dan Firman Domo melaporkan